Cicel Francis Humbris adalah seorang yang suka menulis puisi, naratif, dan penulis himne. Ia telah menghasilkan lebih dari 400 himne, dan salah satu lagunya yang masih kita nyanyikan ada di gedung jemaah 676 dengan judul Diluar Tembok Negeri. Sisa lahir dari seorang ibu bernama Elizabeth Reed dan ayahnya bernama John Hembris. Seorang mantan mayor North Vlock di Milton House Tyron County, Irlandia. Kedua orang tuanya itu adalah penyewa tanah dari Earl Wicklow IV dan Marquess Abercorn II. Gadis ini telah mempunyai bakat menulis sejak kecil, apalagi atas dukungan ayahnya yang besar membuat bakatnya semakin berkembang dengan pesat. Di usia muda, ia bahkan telah melahirkan banyak karya puisi dan tulisan naratif. Ketika Cicel beranjak dewasa, ia menyumbangkan beberapa puisi, tulisan naratif, dan terjemahan bahasa Perancis untuk majalah Universitas Dublin dengan memakai nama Samara. Salah satu puisi berjudul Burial of Moses, ia tulis dengan nama anonim. Melalui karyanya itu, ia mendapatkan banyak pujian dari orang-orang yang menyukai tulisannya. Salah satu penyair senior yang bernama Tennyson mengatakan bahwa ia sangat bangga seandainya yang menulis puisi The Burial of Moses karya Cicel adalah dirinya. Walaupun demikian, Cicel tidak kemudian berbesar kepala. Ia tetap menjadi Cicel yang rendah hati dan tidak suka sanjungan. Justru sanjungan itu, ia jawab dengan cara mewujudkan tradisi besar Victoria dalam pekerjaan amal, dan membantu orang miskin dan yang kurang beruntung hidupnya. Bersama saudara perempuannya, ia mendirikan sebuah sekolah untuk tunarungu pada tahun 1846 dengan menggunakan uangnya sendiri yang diperoleh dari publikasi himne pertamanya dan juga mendirikan Girls Friendly Society di Londonderry. Dia membantu mengembangkan layanan perawat listrik dan sering mengunjungi sendiri orang miskin dan sakit. Pengalaman langsung dan pemahamannya tentang membesarkan anak, tentang sakit, tentang berkabung, kemudian dimanfaatkan dengan baik dalam menulis lirik himne. Pengalaman langsung dan berkabung, kemudian dimanfaatkan dengan baik dalam menulis lirik himne pertamanya dan berkabung, kemudian dimanfaatkan dengan baik dalam menulis lirik himne. Yang dirilisnya antara lain Verses for Holy Season, The Lord of the Forest and His Vessel, dan Him for a Little Children. Dalam perjalanan karir menulis himne, dia bertemu dengan Nona Hook dan saudaranya Dr. Hook. Kedua orang tersebut menyunting beberapa jilid Verses for Holy Season yang dibuat oleh Cecil. Ketika waktu itu, Cecil mengunjungi saudarinya. Keakrapannya dengan Dr. Hook, seorang dekan Cicester, dan dengan John Cable menumbuhkan keyakinan imannya. Dan John Cable juga lah yang menyunting Song for Little Children karya Cecil. Di saat usia Cecil menginjak 32 tahun, pada bulan Oktober 1850, ia menikah dengan sesama penyair yang menjadi pendeta bernama William Alexander. Suaminya juga menulis beberapa buku puisi yang paling terkenal adalah Saint Agustin Holliday. Keduanya lalu tinggal di Milton House, Sterben dari tahun 1860 sampai dengan tahun 1867. Rumah itu sekarang digunakan sebagai sekolah, Sterben Grammar School. Putri mereka, yang bernama Eleanor Jane Alexander, Kelak juga menjadi penyair dan novelis. Di sana, Cecil banyak terlibat di rumah penampungan bagi wanita tertindas, dan pengembangan pelayanan perawatan daerah. Tanpa lelah, ia mengunjungi orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Oleh karena kebaikannya itu, ketika ia meninggal, banyak orang miskin yang pernah ditolongnya merasa sangat kehilangan. Salah satu himnanya yang paling terkenal berjudul There is a Green Hill Far Away Dalam Kidung Cemat 176 diterjemahkan menjadi di luar timbuk negeri. Himnanya ini terinspirasi dari sebuah bukit kecil di luar tembok deri. Ia membayangkan, di atas bukit, seperti itulah Yesus disalib. Himnanya bertujuan untuk membantu anak-anak baptisnya dalam memahami pengakuan iman, menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus disalibkan, mati, dan keburkan. Himnanya bertujuan untuk membantu anak-anak baptisnya dalam memahami pengakuan iman, seorang penulis himna, Julian, Menyatakan bahwa himna tersebut memiliki banyak variasi dan dimasukkan dalam spiritual song dengan nomor 293. Sisel memang patut diajungi jempol, karena lebih dari 400 himna dihasilkan dari goresan penanya. Pada tanggal 12 Oktober 1895, Sisel mengembuskan napas terakhirnya, dan dia dimakamkan di pemakaman di daeri. Suaminya dimakamkan di sampingnya di sebuah kuburan yang dibukar oleh Friends of Saint-Colombias Cathedral pada tahun 2006. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.